Soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman. Yang kedua soal teknis persidangan besok. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita sudah mengirimkan panggilan hari Jumat kemarin kepada seluruh pihak. Pemohon 1-2 termohon pihak terkait, kemudian pemberi keterangan sudah dan hari ini sudah juga dikonfirmasi. Memang ada yang belum konfirmasi, tapi sebagian besar sudah. Mekanismenya seperti sidang sebelumnya, kita memberikan kuota kursi untuk masing-masing pihak itu 14. Termasuk pihak terkait, kemudian soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ada layer-layernya pengamanan itu, mulai dari sekutaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitaran juga di ruang sidang. Tapi seperti apa detailnya, tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi yang kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa gangguan, tertip. Itu kira-kira. Mulai jam berapa besok, Mas? Besok pukul 9, untuk dua perkara sekaligusnya. Pembacaan putusan terbisa atau digabung, Mas? Dalam satu majelisnya. Berkaitan konfirmasi para pastuan yang sudah mengajukan gugatan, apakah besok terkonfirmasi akan hadir begitu, Pak? Kan ada, hampir semua sudah mengkonfirmasi, kecuali beberapa, gitu ya. Kalau dilihat dari konfirmasi tadi itu, yang dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada kami itu, Paslon 01 itu hadir dalam list kami. Kemudian Paslon 03 nampaknya tidak ada di dalam list. Pinsipal. Paslon Prabowo dan Gibran bagaimana, Pak? Prabowo dan Gibran itu yang belum kami terima konfirmasi, mudah-mudahan. Mas, kalau untuk pengamanan? Hakim sendiri, mas? Hakim secara pribadi gitu? Itu ada penambahan sih atau? Hakim ya, sudah pasti, gitu ya. Ini menyangkut, apa ya, sesuatu yang sangat penting, menyangkut agenda ketatanegaraan tentu. Kita menambahkan pengamanan, tapi detailnya saya tidak bisa, bisa saya sampaikan. Mas, hari ini masih ada rapat atau? Masih. Masih sampai sore ini, sampai kita sekarang di sini ini, masih digelar RPH. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.